Hai assalamualaikum pemirsa untuk kalian senjata melulu bekas khususnya expander ya kalian masih bingung mau cari yang tipe apa karena expander itu kan tipe-tipe banyak ya ada tipe GLE GLS ada exit ada sport ada ultimate ada cross wah yang ambil yang tipe apa ya kan intinya semua disesuaikan sama kebutuhan kalian masing-masing dan budget kalian masing-masing nah di belakang saya ini ada salah satu expander yang menurut saya itu volio for money-nya dapat ya karena ini harganya yang murah terjangkau tapi fungsionalnya pun dapat untuk kalian pengen tahu ini expander tipe apa harga pasarnya berapa akan kita jual di harga berapa fiturnya apa saja kondisinya seperti apa simak video saya sampai akhir ini adalah expander varian GLS ya ini termasuk expander varian bawah karena di atasnya masih masih banyak varian meskipun di bawahnya masih ada varian GLX ya di atasnya itu kan masih ada exit ada support ada ultimate ada cross ya jadi ini termasuk varian bawah jadi secara harga pasti ini lebih terjangkau tapi secara fungsional ini masih dapet ya Kenapa walaupun varian bawah masih ada foglamp biasanya murah di bawah foglamp nggak ada ya terus untuk grill emang beda yang varian atasnya pasti sudah chrome ya terus ini masih hitam ya tapi itu masalah selera ya kalau grillnya terus kalau untuk velg velgnya ini masih satu warna ya belum tutun ya tapi sudah racing ya enggak kaleng ya jadi sudah racing dan kebetulan saya dapet mobil ini pun eh ini banyak masih bagus kok masih baru tahun 2022 nih ya Hai jadi ini masih masih bagus ya kadang ada orang yang jual mobil ini banyak masih tebel masih tebel tapi tahunya sudah lama ya sama aja espayet mau ganti sih ya banyak terus untuk ini spion ya spion ini ini sudah lumayan ada lampu sennya ya meskipun ini belum retrek ya tapi sudah elektrik spionnya cuman retreknya belum masih manual seperti ini tapi ini aman kalau di parkiran kalau ditekuk orang aman anti rusak ya kalau yang retrek malah bahaya harus di untuk bodinya mobil ini di eksteriornya itu sekilas masih bagus masih mulus ya tapi sudah ada sepetan ya kayak bumper depan belakang sudah sepetan ya tapi kalau dilihat kelas masih baguslah karena garapannya rapi ya tapi bukan enggak ada tempol ya masih ketep lencat masih aman lah jadi dia bukan di tempol cuman sepetan aja tapi bagus garapannya jadi kalau menurut saya sih bermobil pekas nggak masalah kalau begitu itu hanya minus pemakaian aja itu ya varian GLS dan ini secara fungsional pun sudah dapat sudah ada sensor mundur ya yang belakang ya jadi secara tampilan yang di luar sama yang exit kelihatannya paling bedanya itu apa velgnya tutun apa enggaknya ya yang sini juga aman semua ya ini juga Kak apa tampu-lampu enggak ada yang pecah gitu ya terus untuk langsung aja ini kita lihat interior dari belakangnya ini nah walaupun varian bawah sudah double blower AC nya terus ini sudah ada headrest ya belakang biasanya varian bawah itu headrest nya nggak ada belakang ini ini juga ada headrest pastinya tengah ya dan ini sudah ada handrest ya jadi lumayan itu walaupun varian bawah terus lipatnya rata lantai ya bisa diripat rata lantai jadi sangat cocok banget ini kalau buat bawa-bawa barang dan lain sebagainya kalau zaman sekarang kan penting ya mobil bisa dilipat rata lantai ya apalagi bawa anak-anak itu sangat butuh kayak gini buat mainan atau buat tidur-tiduran bawa kasur atau apa wah ini cocok nih ya ini lebih terjangkau dan ini termasuk luas ini mobil ini walaupun kelihatannya kecil ini masih bagus nih kuncinya seperti ini ya belum keles kuncinya untuk yang tipe kelas ini tapi suka saya ini kalau buka nih sudah ada luminasinya lampunya nyala ya biasanya kadang-kadang yang kayak mobil apa ya yang termasuk mobil-mobil tipe atas ya gitu atau mobil mewah gitu lampunya nyala gitu kalau dibuka ya kalau kita tutup ya mati nah terus kita buka ya nyala kalau kita langsung lihat aja dalamnya itu saya juga sukanya walaupun varian bawah ini sudah ada imunasinya ya di kontak gampang itu sudah pada nyala lampunya ya jadi enak kalau malam itu masuk enggak kalau gelap itu enggak bingung ya seperti itu mobil ini kondisinya masih bagus ya sebelah sini nih ya masih bagus semua ini dipengemudi loh kalau pengemudi itu biasanya ada keausan tersendiri karena kalau pengemudi itu pasti ada kalau penumpang itu belum tentu ada ya seperti itu kan mobil jalan pasti ada ke pengemudinya ini kita bisa lihat tuh kulit jeruknya mana kulit jeruknya enggak kelihatan ini nah HPnya nah itu kelihatannya HP saya ini masalahnya ya semuanya masih bagus ini juga enggak kempet ya ini karpet juga masih ori ya masih ada expander aslinya sepionya sudah elektrik tapi belum retrack ya ini paling yang umum ya auto kunci tapi ini yang penting sudah sesuai fungsional dashboardnya juga masih bagus ya bagus semua cahaya cuman cahaya aja kurang ya terus untuk ini apa transmisi ya manualnya ya ini kelihatan kok kulit jeruknya masih bagus toh nah ini masih bagus juga untuk kondisi mobil ini enggak kempet ya langsung kita nyalain nah enggak ada yang ini ya indikatornya lah paling itu aja handrem ya handrem itu kalau kita lepas ya udah aman ya situ kok enggak nyala kenapa ini tak sini sebelumnya ini juga bunyi-bunyi alah jatuh malah ke sana telah nanti ya ya eh untuk audio Hai normal ya cuman apa ini radio sebentar para penengah dimanapun anda berada paling adanya USB radio ya CD terus out gitu aja sih YouTube Bluetoothnya belum terus ini yang beda sama tipe atas ya tapi kayak tipe atasnya pun Exit ke masih kayak gini lah tampilannya terus stiring suit ya stiring suitnya belum ada sini stiring suit airbagnya sudah ada sini sama sana juga sudah keamanan sudah lumayan ya airbag double terus untuk AC nya kita kompor gas ya AC kompor gas ini varian atasnya pun masih kayak gini kok ya jadi belum digital ya kalau kecuali udah expander yang terbaru ya kalau yang ini masih masih seperti ini semua jadi enggak masalah secara fungsional ini pun gampang diatur gini ya terus yang penting sudah ada double powernya kan ya ada double powernya jadi yang belakang enggak takut sumuk ya ini lagi walaupun tipe bawah ada tutupnya ya apa ini USB nya juga ada tutupnya bisa buat butut nih taruh sini penyambung ya ini ada power outlet juga sini sudah ada lacinya ini cukup luas kok lumayan lumayan luas ini walaupun dibawah sini ada laci nih lumayan juga nih nah nah laci tuh makanya ini termasuk fungsional ini mobil walaupun varian bawah ini ada pasti kacanya ya terus ini ada enggak ini ini enggak ada ya yang ini enggak ada lampu standar aja terus Oh iya ini wafer ini saya suka ini sudah intermeter nih wafer nya ya sudah bisa diatur padahal varian bawah untuk setir mobil ini termasuk enteng ya kalau expander ya nih setirnya enteng ya ini mobil ini untuk kaki-kaki dan lain sebagainya sawah aman ya untuk mesin juga sawah aman kita lihat aja mesinnya ya Nah ini ya kondisi mesin nyala dan kompresor AC nyala ya ada tarikan dari kipas van nih kompresor AC mati kipas van mati ini mesin aja nyala bunyinya idelnya tak 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 stabil enggak ada masalah ini mobil servis rekord ya tadi kilometer 60 ribuan sudah ada rem ABS nah itu termasuk fungsional banget mesinnya ini ruangnya masih ruas banget jadi kayaknya perawatannya gampang kita mau beli ini untuk mesin kaki-kaki asis jaminan lah ya enggak masalah ini mobil PRnya apa ya PRnya ini aja saya pajaknya telah dua bulan ya sama ini sama cuman ganti oli sama isi BBM ya seperti itu aja udah kayaknya insya Allah setahun enggak ada perawatan yang signifikan lah ban juga tahunnya masih baru ya jadi aman sini ya tinggal pakai aja ya untuk wiper punya pun masih bagus ya biasanya wiper itu kan pada melalui sembra desa ini masih bagus kelihatan ya mobil kepanasan apa enggak capek apa enggak kelihatan eh kilometer sih enggak rendah amat tapi ya enggak tinggi juga gitu loh Oh iya sih yang tengah sini interiornya ya termasuk lega aku suka expand dari itu lega nih paling ini aja ya kan ya kalau untuk ergonomisnya ya kayak pelipatan bangku dan lain sebagainya yang belakang itu semua yang tengah belakang itu masih sama lah sama timba yang atas paling bedanya dikini apa head adjusternya belum ada ini yang yang depan ini ya naik turunnya bangkunya terus setirnya ya cuman tilt aja ya belum teleskopik ya yang lainnya ya masih yang penting fungsional masih dapat ya makanya kembalasi bagi saya ini yang kalian cari mobil expander yang yang penting fungsionalnya dapat ini masih cukup lah ya untuk mobil ini sendiri di pasaran saat ini dibandol dengan harga dikisaran banyaknya ini 175 kebanyakan 175 tapi ya ada juga yang di atasnya dengan kondisi yang lebih bagus pastikan diatasnya biasanya kalau yang lebih jelek pasti bawahnya karena kondisi mobil itu walaupun misalkan ya warnanya sama kondisinya sama nopelnya sama dijual itu belum tentu harganya sama ya mobil bekas seperti itu emang jadi selisih 10 juta 15 juta 5 juta itu wajar di mobil bekas yang penting kondisinya seperti itu yang penting usahanya kalau nyari mobil kan yang bagus yang murah ya walaupun apa kalau bagus itu pasti mahal kebanyakan ya kalau murah itu biasanya jelek ya kan tapi usahanya seperti itu daripada dapat mahal jelek ya kan untuk mobil ini saya sendiri ini masih komplek ya manual booknya ini masuk komplek semuanya saya lupa nih nah bener nah disini ada ini BPKP ya kabel sini kunci syarup ada asli ya syarup ada ini buku servis ada servis rekodnya juga ada ini buku apa pedomanya ada STNK nya di taruh sini nah STNK ya tadi saya bilang pajak telat 2 bulan ya mana ini 2 bulan nah bulan 11 2022 ya pajaknya 3,2 juta ya varian rendah identik pajaknya lebih murah ya daripada varian yang atas ya pasti seperti itu ya jadi makanya ketika kalian cari fungsional ini masih dapat lah ya cuman kalau cari mereknya apa emblem kerennya nggak dapat ya yang keren ini kan varian ultimate cross ya kan tapi harganya tahu sendirikan di pasaran masih luar biasa harganya di atas 200an ya untuk AC jaminan dingin ya nah saya ngerasain pakai punggung ini ya sini selkit-selkit ya kalau kalian nggak bisa ngerasain di video makanya ini saya bikin apa kasih alat pengukurnya ya itu alat pengukur kalau itu kalau di 14 derajat punya batasnya ya 14 derajat kebawah itu pasti dingin lah kalau 14 derajat aja udah dingin kalau 14 derajat lebih dikit lah itu baru kurang dingin kalau 14 derajat lebih banyak itu pasti nggak dingin ya jadi untuk mobil ini aman lah ya untuk sudah saya buka juga untuk filter AC nya juga masih bagus filter udara depan juga masih bagus sudah saya cek semua ya dan mobil ini tinggal gas aja ya untuk tinggal gas aja tadi ya di pasaran paling nggak harganya di situ kisaran 175 bisa naik bisa turun tergantung ya tapi kalau saya sendiri ini dapatnya ya pasti dibawah pasar ya makanya ini saya jual dibawah pasar juga nah cuman ya kalau saya jualnya nggak jauh-jauh dibawah pasar ya masih kan tetap saya cari untung hahaha jadi masih 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 mendekati pasar yang penting tapi kondisinya loh kondisinya bagus lah kondisikan seperti ini ya dengan harga biasanya kondisi yang beku-beku-beku ini penawarannya ngeri-ngeri ya ada yang suatu oke terima kasih yang sudah menonton ya jangan lupa like dan subscribe video saya karena untuk kalian sedang cari mobil bekas siapa tau kalian dapat inspirasi dari video saya ya kalau kalian yang belum nemu inspirasi di video saya yang ini ya kalian cari video saya yang lainnya siapa tau di video saya yang lainnya ada mobil yang kalian inginkan ya terima kasih yang sudah menonton semoga tanyangan ini bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati